Bismillahirrahmanirrahim siapa yang ingin akhirat dia harus punya ilmu siapa yang ingin keduanya dia harus juga punya ilmu teman-teman hadir di majlis ilmu seperti ini tangganya hadir di majlis ilmu akan mendatangkan iman iman akan mendatangkan amal soleh ini tanggan tidak bisa kita tiba-tiba rajin amal soleh kalau tidak ada iman iman tidak mungkin ada kalau tidak ada ilmu makanya hadir di majlis ilmu dua jam seperti tiga jam seperti ini beda dengan sebelum anda hadir bagaimana kalau tiap hari anda hadir di cerama kalau tidak bisa tiap hari dengarkan di youtube, di cerama, di radio kaset, di vidi, dengar saya biasa berbagi pengalaman dengan jemaah saya di Jakarta saya kadang-kadang di Jakarta teman-teman sekalian punya jadwal tiga sampai empat kali Alhamdulillah dua jam, dua jam, dua jam, dua jam perjalanan anda hadir cerama ke cerama lain kadang-kadang sejam, kena macet di Jakarta saya kalau naik di kendaraan saya di mobil pun saya masih dengarkan lagi cerama jangan lagi syaitan goda anda tadi itu, sebentar bubar ini syaitan bisikin tadi kan sudah dengar cerama sekarang hiburan kembali ke dandut sekarang ke rock, kembali ke pop dari ilmu ke ilmu karena syaitan mau mengendurkan apa iman yang sudah anda rasakan dua tiga jam ini jangan, harus dilawan dari ilmu ke ilmu, saatnya hijrah harus, ilmu yang pertama yang kedua untuk istiqamah adalah menerapkan ilmu itu sendiri banyak orang subhanallah hadir di majlis ilmu rajin tapi dalam aplikasi kehidupan tidak diterapin maaf, saya temukan ikhwah masih banyak yang tidak menjaga kebersihan badan yang tidak memotong kukunya yang tidak begini dan tidak begitu sunnah nabi banyak ditinggalin kenapa? anda punya ilmunya pelajari, terapin harusnya begitu, diamalkan ilmu itu dan yang ketiga bentuk komunitas yang salat penting teman-teman kita mulai sekarang harus yang baik-baik semua boleh bergaul sama siapa saja kenalan iya, tapi sahabat tidak bisa al-mar'u ala dini halini kata nabi s.a.w. seseorang sesuai dengan agama temannya saya kasih contoh teman-teman kalau tidak merokok kemudian berteman dengan 10 orang merokok kita tidak merokok nih enggak, saya tidak terpengaruh kok baik, kita lihat kalau tidak terpengaruh hari pertama, hari kedua minimal anda terbiasa cium asap seminggu kemudian salah satu dari 10 orang teman akan bilang coba aja biar kau tahu rasanya sebulan kemudian sudah tahu bagaimana merokok dan setahun kemudian jual rokok coba kita balik anda sekarang berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran kita bodoh enggak tahu huruf hija'iyah hari pertama, hari kedua malu seminggu belajar huruf hija'iyah sebulan baru bisa mengaji ini sudah waktu lama sebulan bisa mengaji setahun hafal Al-Quran bersama mereka bentuk komunitas sampai teman-teman mahasiswa di kota Makassar saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah nih saya tanya, teman-teman tinggal di mana? kos-kosan baik, di kos-kosannya bagaimana? ini masalah, Ustaz, kos-kosan kami lagi mau bangun sholat malam di sebelah lagi orang buat macam-macam kedengaran suara dengan pacarnya lah suara musik lah ada minuman keras lah baik, solusinya pindah dari kos-kosan tersebut cari teman-teman teman kampus yang benar cari kontrakan yang bisa tinggal satu rumah semuanya dan sama-sama ke masjid sama-sama kita mengerakkan hukum islam itu yang penting bentuk komunitas insyaallah dengan begini anda bisa istiqomah